Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Welcome to my channel, Chascast Tutto ya guys Gue mau bahas kali ini gimana caranya bikin thumbnail untuk youtube atau channel kalian cuy Tapi sebelum ke caranya atau tutorialnya Support gue dengan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ya Boleh komen juga Yuk kita ke caranya cuy Oke teman-teman kalian bisa lihat disini ini channelku yang satu lagi ya guys Jadi aku punya beberapa channel yang aku urus ya guys Sekarang channel yang ini udah hampir 2175 isinya adalah quotes-quotes orang terkenal Jadi kalian boleh coba cek juga black chascast ya guys Gimana tuh thumbnail-thumbnail yang aku tampilin atau gue tampilin disini ya guys Yuk kita lihat dulu di konten teman-teman Nah ini di konten gue ini thumbnail ya guys ya Ini thumbnail yang udah gue bikin sebelum gue upload video Nah kalau kalian bawah scroll ini sebelumnya aku game ya guys Cuman aku takut kalah ya sama Bang Mewindawan Sudara sama Bang Miawaw ya guys Jadi aku ubah channelku ini ke channel quotes ya guys ya Nah caranya adalah kita pertama-tama buka Chrome kita di PC ya guys Nanti aku juga bakalan bikin tutorialnya gimana caranya bikin thumbnail di handphone guys Oke kita masuk ke Chrome lalu kita buka yang new aja ya guys Ini aku pakai aplikasi jadi di Chrome-nya jadi tampilannya seperti ini mungkin tampilan di kalian akan berbeda ya guys Kita buka aja langsung Canva ya guys ya Kalau kalian belum tahu Canva ini banyak banget fitur yang bisa kita buat di dalam Canva ini teman-teman Nah kita buka aja Canva-nya Nah ini Canva yang udah aku sign up aku udah daftar atau udah daftar terlebih dahulu sebelumnya sebelum sign in ya guys ya Jadi kalian harus sign up atau daftar terlebih dahulu sebelum nanti sign in untuk buat Canva fitur-fitur yang gratis ya guys Ada juga fitur berbayarnya tapi untuk fitur yang gratisnya itu sudah cukup complete guys Jadi gampang banget caranya nanti kalian untuk sign up ada ya guys ya di kolom kanan atas nanti di Canva sign up aja Menggunakan Gmail kalian aja ya teman-teman ya Yuk kita ke thumbnail-nya langsung caranya gimana disini ada banyak banget ada template segala macam ya guys ya Template nah kita buka disini Ada template terus ada fitur juga kita bisa buka fiturnya banyak banget ya guys ya ada fotografi selatan belakang alam hewan dan segala macamnya Cetak aplikasi jelasan undo ya guys Oke untuk lebih gampangnya kita nggak usah pakai fitur yang ada disini atau pilihan yang ada disini Desain bisnis edukasi segala macam ya kalian bisa cek sendiri Kita langsung aja ketik ya guys ya disini untuk thumbnail thumbnail youtube ya guys Thumbnail youtube Nah kalian pastinya udah paham lah ya mengenai thumbnail itu apa ya Thumbnail itu untuk cover atau sampul konten yang kita upload ya guys Jadi kalau buku itu punya sampul sampul buku judulnya Sebelum kita buka bukunya itu pasti ada sampul dan judulnya ada gambarnya disitu jadi lebih menarik lagi ya guys Jadi sebelum orang klik video kita atau konten kita ada thumbnail disitu ada judul disitu Jadi orang akan lebih menarik untuk membuka konten kita yang kita upload di YouTube ya guys Nah ini banyak banget fitur yang gratis ya kalau yang berbayar pasti ada tulisan rp rp berbayar ya temen-temen Dan juga ada pro ini pastinya yang berbayar tapi kita cari aja thumbnail thumbnail yang gratis ya guys ya Disini ada thumbnail yang gratis misalnya contohnya nggak ada rp atau ada tulisan pro kita klik aja ya temen-temen Nah kita sudah masuk ke dalam tampilan thumbnailnya yang bisa diedit ya guys Ini thumbnail aslinya ya yang sebelum kita edit temen-temen Jadi kita bisa edit thumbnail ini caranya dengan mengunggah gambar mengunggah video atau audio Tapi untuk thumbnail sepertinya tidak perlu audio atau video ya guys jadi cukup gambar aja Ini untuk konten yang aku yang satu lagi ya guys ya Oke ini kita hapus aja dulu Untuk hapusnya disini ya ada titik tiga disini kita hapus Ada gambarnya Nah ini udah banyak gambar yang aku upload sebelumnya ya temen-temen Hapus aja dulu biar nanti thumbnailnya bersih dulu ya temen-temen Oke pindahkan ke sampah Nah guys ini gue contohin aja yang gampang aja misalnya kalian mau bikin video tentang quotesnya Ariel Peter Pan atau Ariel Noah ya guys ya gampang aja Ini misalnya gue contohin di konten gue yang satu lagi yang isinya quotes ya guys ya Jadi kita cari dulu buka lagi chrome dengan tab baru Kita cari gambarnya Ariel Noah ya guys Seperti itu cari gambarnya Ariel Noah Lalu kita download yang mana kalian suka misalnya yang ini temen-temen ya yang ganteng ini ya Ini seperti abang saya ya guys ya pengennya gitu ya guys ya Tapi sama sekali gak mirip ya guys Nah oke ya kalau udah kita kembali lagi ke kanvanya temen-temen langsung kita unggah file yang kita sudah download Nah disini ada Ariel Noah jadi kita langsung download aja dan dia langsung upload secara sendirinya Maksudku upload ya guys setelah di download kita upload ke kanvanya lanjut Ini gambar aslinya kita klik kanan aja guys disini ada hapus ya guys Atau di tombol keyboard kalian ada tulisan delete kalian delete bisa ya kita hapus juga bisa Lalu kita ganti dengan si Ariel yang ganteng ini seperti saya gak guys Nah kayak gini ya temen-temen ya kalian mungkin jijik ya melihat saya ngomong ganteng Seperti Ariel ya padahal gak sama sekali ya guys Nah ini Arielnya udah ada di tampilan thumbnailnya ya guys ya Jadi kita disini kita hapus aja tulisannya Kalian mau nulis apa misalkan mau bernulis Quartz cintanya bang Ariel Misalnya gitu ya judul thumbnailnya gitu ya guys ya Nah ini kita bisa atur tulisannya semau kita temen-temen ya semau kita Nah bisa dikecilkan seperti ini Kita taruh di pojok aja gini seperti gini bisa ya guys ya Ini kalau tidak perlu kita bisa pakai tulisan ini atau kita bisa hapus ya guys Kalau aku tidak perlu aku hapus Nah begitu Nah gambar ini kalian mau hapus mau gak juga bisa ya guys kita hapus aja disini Atau kalian mau ganti tulisan yang bentuknya berbeda Kalian pilih aja disini teks ya temen-temen Disini banyak banget teksnya Banyak banget teksnya yang kalian bisa pilih ya guys ya Tapi yang paling mudah kalau gue gak usah pusing-pusing Yang udah ada aja langsung gue ganti tulisannya Karena warnanya juga udah cocok banget Sama latar belakangnya si bang Ariel ini Yang ganteng kayak gue Nah ini udah jadi Kalau udah jadi kalian langsung ke kolom kanan atas Bagikan ini temen-temen langsung klik unduh Unduh atau kalau kalian PC-nya dengan berbasis bahasa Inggris Pastinya download ya guys Unduh aja langsung Nah setelah diunduh Kalian bisa langsung pakai thumbnailnya di channel kalian guys Jadi kalau udah diunduh seperti ini Yuk kita ke channelnya untuk mencontohkan aja temen-temen ya Kita ke konten Misalkan kalian sudah upload video ya temen-temen Kita sudah upload video Ini saya contohkan di konten yang sudah tidak tampil lagi Ini karena saya sudah pribadikan temen-temen ya Ini saya contohkan saja Nanti di awal upload kalian juga pasti ada permintaan tambahkan thumbnail ya Di kolom upload sebelum kalian klik upload konten-konten kalian di Youtube ya guys ya Jadi bisa langsung kalian tampilkan Ini aku bisa disini opsi Bisa langsung ubah ya guys ya Ubah disini Nah langsung yang sudah di download tadi File-nya aku belum ganti namanya ya guys Ini masih file aslinya Kita klik aja dua kali Langsung mengganti dengan Bang Ariel Ganteng tadi ya guys Ini tutorial kalau kalian menggunakan PC Nah gimana caranya tutorial menggunakan HP Yuk simak terus video gue guys Temen-temen aku udah masuk ke handphone ku ya Sorry ya guys gue sambil ngerokok juga ya guys ya Biar santai lah ya Karena gue pastinya ngerokok kalau konten-konten guys Sama ngopi guys Kita langsung masuk aja Kalian juga bisa sih sebenarnya Mengakses Canva di handphone kalian Bisa banget ya guys ya Jadi kalau kalian sudah mengerti tadi di PC caranya gitu Kalian juga bisa mengakses di handphone kalian Canva ya temen-temen Kita klik aja Kita ketik aja Canva Ini langsung bisa masuk temen-temen ya Nah langsung bisa masuk dan desain di handphone Cuman kalau di handphone rasanya agak-agak jauh lebih ribet Dari dibandingkan di PC ya guys Jadi kalau untuk di handphone Gue selalu menggunakan Photogrid Di handphone gue menggunakan thumbnail gue di aplikasi Photogrid Kalian mungkin ada yang udah tau Mungkin ada yang belum tau aplikasi Photogrid itu kayak apa ya temen-temen ya Photogrid itu sebenarnya untuk mengkolasi foto-foto kumpulan foto punya kita Mungkin foto keluarga, foto pacar, mungkin foto kita sendiri yang narsis ya Yang narsis biasanya ngumpulin foto sendiri dikumpulin jadi Kumpulan foto sendiri Canda guys Ini gampang banget Mungkin kalian yang punya konten atau channel horror gampang banget Misalkan kita cari gambar setan ya guys ya Setan ya guys ya Gambar setan Kayak gini ya guys Misalnya si ini ya Si Conjuring ini ya guys Kita download dulu gambar setannya guys Oke Sudah di download seperti ini Kita langsung ke Photogrid tadi guys Ke Photogrid Kita klik Photogridnya temen-temen Oke Nah ini udah masuk ke Photogridnya Oke Photogrid Kalian bisa download Photogrid itu Ini di Playstore ya temen-temen Ini ada iklan nanti aku skip Oke ya Kita pilih yang gaya bebas Gaya bebas Nah ini ada beberapa foto setan sih sebenarnya ya guys ya Ini ada beberapa foto setan ya Karena aku juga punya channel konten horror ya guys Kalian nanti cek ya konten horror gue ya Oke Kita klik aja yang udah ada nih guys ya Gambar setannya ada dua disini ya Oke Kita lanjutkan Nah sudah gini Loh kok jadi John Wick ya guys Yaudah lah gapapa ya Handphone ku error guys Oke Kita ginikan ya guys Kita puter Gambarnya Bukan horizontal Tapi vertikal ya temen-temen Ini contoh aja Kayak gini Lalu kita tulis Judul thumbnailnya Misalkan Kumpulan foto setan ya guys Kumpulan Foto Foto setan ya guys Setan Gitu ya temen-temen Kita checklist oke Lanjut Kita puter lagi Tulisannya ini Oke Nah gini ya guys Nah seperti ini Kumpulan Foto setan Lalu kita save langsung ya guys Ini contoh aja ya guys ya Kalau kalian mau buat lebih Lebih keren lagi Bisa banget Bisa banget ya temen-temen Ini contoh aja Oke Kalau sudah Kita back aja langsung Jangan langsung dipasang Thumbnailnya Karena itu Bentuknya masih Sesuai layar handphone ya guys ya Apa itu horizontal atau vertical Horizontal mungkin ya Nah kalau udah Di save Kita ke yang tadi ya guys Nah ini ada ya Yang tadi aku bikin tadi Nah ini Kita puter si fotonya ya guys Kita rotate dulu fotonya Kita rotate Sebentar Rotetnya dimana Nah ini ya Kita rotate seperti ini Nah kalau sudah di rotate Kita langsung simpan Nah ini resolusi Thumbnail ini harus kecil Temen-temen Jadi kalian belum bisa Langsung pakai Si thumbnail ini Setelah kalian rotate Di galeri kalian Jadi caranya adalah Screenshot Thumbnailnya Screenshot gambarnya Di galeri kalian Seperti ini Oke Sudah di screenshot Baru kalian bisa pakai Hasil screenshot kalian tadi Temen-temen Nah seperti ini Aku contohkan Di youtube studio Melalui handphone ya guys Misalkan disini Oke kita ke youtube studio Di handphone Ini channel ku Masih kosong ya guys Yang tadi aja ya guys Yang tadi aja Yang isinya tutorial ya Jadi aku ngurus Beberapa channel ya guys ya Oke kita cek Misalkan konten kita Yang mau diganti Thumbnailnya Atau mau dipasang Thumbnailnya Ini aku cara Untuk pasang Thumbnailnya aja Jadi aku contohkan Di konten yang Sudah aku upload Lanjut kita Klik gambar Pensil ini ya guys ya Pensil ini Kita klik lagi Gambar pensilnya Oke disini ada Thumbnailnya ya guys Kita ganti aja Ubah Ubah seperti ini Lalu kita pilih yang tadi Yang sudah di screenshot Temen-temen ya Yang sudah screenshot Yang bukan yang belum di screenshot Karena gak mungkin Masuk ke Thumbnailnya Kalau belum di screenshot Karena resolusinya Pasti besar Jadi thumbnail itu Resolusinya harus kecil Ya temen-temen Nah ini udah jadi Thumbnailnya tinggal disimpan aja Jadi kalau kalian upload Itu ada pilihan thumbnail Itu langsung bisa dipilih Yang sudah kalian edit Di Photogrid Jadi Canva tadi Bisa dibikin di PC Atau di handphone Atau kalau kalian sulit Di handphone menggunakan Canva Karena rumit ya guys Karena banyak banget tulisannya Gunakan saja Photogrid Sudah jadi temen-temen Oke Kali ini Tutorial thumbnailnya Cukup dulu Kalau kalian suka Jangan lupa Kalian like Yang banyak Video gue Konten gue Jangan lupa juga di komen Kalau kalian minta apa Tutorial apa Silahkan di komen Jangan lupa juga di subscribe Karena aku baru punya 4 subscriber guys Jadi bantu gue Makin berkembang Dengan subscribe kalian Karena itu gratis Makasih banyak Udah nonton Sehat kalian semua See you on the next video Bye bye